Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh gitu Kebanyakan orang Jawa itu Jadi orang dari Tungganya sedikit banget ya Yang kerja di Hong Kong Sa'etik Sa'alit Terus Sa'kecret Sa'kecret Sa'menel Jadi ha'punten ya kak orang Jawa kalau gak ngerti Jadi hari ini kita akan mengkupas habis Dulu pernah pengalaman kerja di Saudi Arabia Pemirsa Jadi Tehliya kapok kerja di Arab Saudi Karena mau diperkosa sama siapa itu sama Baba Si Baba Tapi ini ceritanya jangan yang sedih lah Maksudnya cerita sedih tapi kita sambil ketawa Ada lucunya Jadi disana kalau majikan cowok dipanggilnya siapa? Baba Baba Tapi bukan gitu Keciluk Baba Tapi Baba itu Bapak mungkin gak? Oh Bos gitu ya Baba itu Nggak Bapak Bapak itu bukan bos Bapak Walaupun Tumbang tuh manggilnya Baba Anak pun manggilnya Baba Oh jadi sama semua Oh begitu Jadi dulu gimana ceritanya mau diperkosa sama si Baba Ceritanya ya Karena sudah Dari pertama datang dulu Dianya udah mulai genit-genit gitu Cuman saya kan pura-pura tidak tahu ya Kalau itu dia genit gitu Pura-pura aja Setelah 2 tahun kemudian Hampir 2 tahun lah Mau ke 2 tahun Dia nafsunya ternyata Membuncak Lihat saya mungkin begitu negasi Makanya jangan seksi Gak seksi Gak seksi Pakai kerudu Maksudnya kan tetep kan ngeliatnya Kalau kan saya dulu segini Majikan perempuan kan segini ya Ya otomatis lah seksi Jadi dulu penglihat masih instap masih kurus ya Ya mungkin setengahnya Dulu masih langsung ya Setengahnya ini pemirsa Jadi dulu pertama kali kerja kemana ke Saudi Arabia Oh pemirsa pertama kali kerja ke Saudi Arabia 2009 2009 Terus udah gitu gimana Udah gitu ya karena Ya itu Jadi majikan itu uang suka Ternyata dia memang mau berencana menikah Oh mau dinikahi pemirsa Tapi saya nya gak mau Karena saya punya suami di Indo Oh Karena Karena si Teteh Lianya gaduh caroge di Indonesia Ya jadi alimen ya Dilikahin ke si babah kayak gitu Enangku apa suami gitu ya Terus si babah itu artinya istri Gaduh istri Berapa istrinya Tilung Waduh pemirsa istri si babah Tiga pemirsa Berarti kalau ini mau Empat Kalau mau dinikahin berarti empat sama ini Empat Jadi apa ada Ada ini Perjanjian Ya tentu saja Saya mau dibelikan rumah Aduh Mau dikasih sopir Aduh Pemirsa mau dikasih sopir pribadi Ya Terus Tapi saya mau ngak suami Tuh pemirsa Karena gak cinta sama si babah Jadi adanya suami Kalian berbisnis apa kan Sudah punya suami ya Sudah Saya sudah punya suami dan sudah punya anak Gimana itu ada Ada perbuatan jahat gak Ada Sebenarnya saya mau cerita Enggak Ya sedih lah ya Terus Perbuatan jahatnya banyak Selama saya itu di Saudi Cuman kan Menurut saya dulu Dia melecehkan saya Selama gak menyentuh Saya tetap mau bertahan disitu Gitu Tapi karena dia sudah menyentuh saya Ini yang jadi patah Menyentuhnya gimana ini kok Agak-agak gimana Kumpunya hari rita ke nanti Kumar bagaimana Yang Barinya diperkosa gitu Kumpunya ahi bari perkosa gitu Di Di boboan Oh jadi Mau merkosa gitu Terus Ada reaksi Ah tolong Ada Tolong Maka bahasa Indonesia Tolong Babah Tapi saya harus jawab Dia pakai bahasa itu Non Arab Kalau kamu guna aja saya Daripada saya Diperkosa mending bunuh Jawaban dia, saya bakal bunuh kamu setelah saya tidurin kamu. Setelah merkosak, ya Allah tolong jangan kayak gini harap. Terus kata saya sampai pergi ke pasien saya. Terserah kamu mau ngapain aja, setelah saya tidurin kamu. Tapi alhamdulillah gak sampai karena ada manjikan cewek. Ada manjikan cewek di rumah. Dia di lantai 1, saya kan di lantai 3. Tapi kan menyebut terlalu gede, jadi kan walaupun saya teriak-teriak tadinya, Saya kira gak dengar ternyata di rumah. Yang ternyata sebelumnya mungkin dibalik itu, Gajikan perempuan itu dan dengerin. Tapi dia percaya. Gimana itu? Gak ketahuan mau diperkosa. Bukan ceweknya. Wajikan cewek karena dia tahu orang Tauri itu jahat. Dia membela saya. Dia percaya saya karena saya selalu bilang, Wawahilazim, Wawahilazim, Wawahilazim. Jadi dia percaya saya demi Allah Tauri. Demi Allah saya tidak mengapain. Terus ngajikan saya selama 4 hari saya berulangin. Karena saya masih mau saya. Kata dia, kamu disini kamu gak akan pernah ketemu Biba lagi. Biar Biba sama kita bisa ruang. Jadi kamu gak akan pernah ketemu. Tapi disitu saya selama 4 hari saya berulang. Gak bisa, karena saya kasihan. Setiap pengasih makan Biba itu kan satu enak ya. Jadi saya kasih di depan pintu. Jadi saya ingat. Jadi dipisah pemirsa sama si majikan ceweknya. Jadi saya cuma ketemu sama anak-anak cewek. Oh jadi cuma ketemu sama anak-anak cewek. Ini nanti, ini nanti dimana pulang ke Indonesia itu dimana. Pertamanya saya suka di pulangin. Terus saya di pisah duduk disitu. Saya katanya tidur sama anaknya yang cowok. Terus saya pencuri. Pokoknya di dalam situ saya udah bayangan mati. Bayangan mati saya sampai digerebak polisi. Dikunci di kamar. Lagi sholat. Dikerebak. Buka pintu. Lagi saya didorong. Lagi sholat. Didorong katanya. Indonesia najis katanya. Indonesia najis. Jangan soalim lah gitu. Jangan sholat-sholat tapi kamu sebenarnya ada yang berzinah gitu. Jadi si tetesnya jadi di fitnah. Jadi si tetes itu di fitnah di perkosa ya. Berzinah gitu pemirsa. Terus sama mencuri. Yang ini ngasih ini jadi iklan dulu. Itu tadi gimana itu. Terus jadinya di fitnah gitu ya. Di fitnah. Ya di fitnah terus kan. Di gulung tiga hari loh pemirsa di kamar. Di dalam kamar di gulung tiga hari. Terus udah gitu digerebak sama polisi. Di polisi arah. Jadi semua kamar aku dibongkar. Dibongkar di geledah. Kan saya kasih bukti kalau saya mau di perkosa tak bukti itu. Karena saya mungkin saking mereka. Pertamanya saya kan bilangnya sama keluarga. Ya dibukti itu. Di teman-teman keluarga. Jadi politiknya bisa ngambil. Jadi udah disembunyiin dulu sama keluarganya gitu. Terus itu jadi di fitnah. Mencuri sama berzinah loh pemirsa. Ya sama babak. Tapi kalau madame itu percaya sama saya. Berarti gendam si babak itu ya. Iya karena dia gak bisa itu saya. Dan babak cari bilang pokoknya saya. Sudah tidur sama anaknya yang dulu pernah di Amerika. Tapi sekarang di Amerika kan. Sebelumnya kan sebelum kami kan dia tinggal di rumah. Katanya pernah tidur sama saya. Katanya banyak. Tapi saya selalu bilang. Demi Allah saya gak pernah tidur sama siapapun. Terus habis itu gimana? Itu dipulangkan ke Indonesia langsung apa gimana? Gak. Saya dikembalikan dulu ke maktab. Maktab itu kalau agent. Agent ya. Ya pemirsa jadi dikembalikan ke agent. Disitu di penjara gak sih? Saya enggak. Soalnya saya kan gak punya kasus. Ibaratnya bukan. Mencuri atau apa. Kasus yang dipisah ya. Nah jadi. Dia bilangnya. Pun sama. Sama maktab gitu. Karena saya pengen dimulangin aja gitu. Oh. Jadi clear. Jadi saya gak usah ngasih keterangan apapun sama polisi. Dia gak akan ngasih. Sejelegin saya juga gitu. Jadi sama-sama. Kamu bisa pulang dengan selamat. Kecuali kalau saya dituduh. Gak saya dimaksud. Dan nanti kan dimaksud gini. Kami mau pulang. Atau kamu mau kerja lagi disini. Kalau kamu kerja lagi disini. Jadinya kayak di. Agent lagi gitu. Tapi agent disana jahat gitu. Oh. Begitu. Terus. Waktu itu gimana gaji lancar tidak? Gaji. Gaji kan kalau disana kan 4 bulan sekali. Terus gimana? Nah. Yang 4 bulan terakhir ini. Saya cuma akan datangkan aja. Kan bilangnya. Nanti setelah di Indonesia. Saya mau dikasih. Eh. Pemirsa. Eh. Pemirsa. Es krim. Sedang tuh. Es krim. Kita makan sendiri pemirsa. Jadi waktu itu dipulangkan di Indonesia. Gaji yang terakhir gak dikasih. Empat bulan. Empat bulan. Gaji yang gak dikasih. Berarti jahat. Jahat ya seorang misalnya. Jahat. Jadi jangan sampai. Tapi jangan. Jadi gak semua jahat. Tapi banyak. Ada tisu. Tisu tadi ada. Soalnya ada yang baik gitu. Mungkin saya kebanyakan. Jadi. Orang araba lamun. Sangat jantung. Jadi lamun orang sangat jantung. Laki-laki pun laki-laki. Untuk besok. Nah gitu. Ya kebanyakan gitu. Tapi gak semuanya. Ada juga yang baik. Ada juga yang di privasi. Maksudnya. Ada temen aku yang dia selama kerja di luar negeri. Di Saudi. Dia gak pernah ketemu. Ada. Dia sih gak boleh. Gak boleh ketemu. Ada. Jadi. Kan ruangan. Kalau di orang Saudi kan rumah gede-gede ya. Jadi. Ada aja. Untuk. Pembunyi mah gitu. Jadi. Kalau misalkan babak belum pergi kerja. Kita misalkan di dapur. Nyiapin makan. Nanti udah gitu. Babak makan. Kita kemana gitu. Ada yang seperti itu. Jadi gak boleh ketemu sama babaknya. Jadi. Kalau mau ketemu. Ada juga yang pakai cadar. Kalau saya waktu itu. Gak pakai. Karena. Pasti tapi kerudung. Tapi pakai kerudung. Gak pakai cadar. Tapi alhamdulillah. Udah nyampe sini ya. Selamat waktu itu. Alhamdulillah. Walaupun di fitnah. Sebelum pulang di fitnah. Di fitnah. Pokoknya. Dalam satu mobil itu. Orang lain pulang. Dengan senang hati. Nyanyi itu. Saya cuma nangis. Di sudut mobil. Pergesa. Ini. Gimana gak. Di Saudi. Oh. Menang Saudi. Ya. Kalau denger. Mbak. Ceritanya tuh pengen tau gak. Kambulan. Hah. Ada yang cantik. Ada yang jelek kan. Nah. Itu cerita sendiri. Yang cantik-cantik tuh sama polisi. Ada tidur dulu. Baru dikasih. Gak. Kan teman saya juga kan. Pembantunya nenek. Itu kan kaburan. Tapi gajinya gede. Waduh. Emang gede. 2 kali lipat. Oh udah. Jangan ini privasi pemirsa. Gak usah tahu. Jelek ya. Tapi dia juga resiko. Karena gaji gede. Dia harus disewa. Nah. Sewa rumah. Karena dia pulang. Setiap hari. Ke itunya. Kontrakan. Kontrakan. Jadi pulang setiap hari. Dan. Sampo. Apa maksudnya. Kalau misalkan gini. Kan ada. Kan kalau neneknya itu. Dia boleh. Itunya gak usah pulang. Ke kontrakan. Tapi sabun. Sabun. Dia beli sendiri. Dengan gajinya dia. Gitu. Enggak. Ditanggung. Sama. Tapi orang Arab. Banyak yang baik juga. Banyak. Yang baik juga kok. Tapi kalau denger cerita. Kayak gini tuh. Ngeri banget. Kan kapok. Kan kapok. Gak mau kesana lagi. Ke pemirsa. Kapok. Saya begitu. Mau terbang. Itu. Di. Di airport. Langsung buka abaya. Sambil nangis. Sambil nangis. Amin. Amin. Jangan sampai lagi. Ini abaya. Saya buang ke tempatan. Kenapa? Ini trauma. Ini trauma. Trauma. Sambil nangis. Si teteh juga pernah. Dulu sekarang. Alhamdulillah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena sesama orang Sunda. Pemirsa. Kita ketemu di sini. Saya kerja di sini aja. Di sini lagi makan jengkol. Teteh saya dulu. Pengennya ke Hongkong. Tapi ternyata. Katanya Hongkong itu. Susah. Mau. Sekolah dulu. Apa dulu. Kalau Saudi enggak. Saya seminggu langsung terbang. Loh. Gimana bisa bahasa. Enggak ada. Saya itu di PT. Itu satu minggu. Cuma tidur makan. Belajar itu cuma datang satu kali. Ujian aja. Ujian juga cuma dikasih tahu. Ini 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 udah. Ya lulus. Lulus. Sudah. Tidak tahu apa-apa. Bicara gimana. Locong. Enggak belajar bahasa. Ya kita busanya cuman gini. Ini pintu. Ini pintu. Ini pintu. Ini apa gitu. Kan enggak ngerti ya. Lah satu minggu serbang lho. Kita ngerti apa. Lihat. Tali. Lihat. Tali. Tali. Malah pergi kemana ya. Tau enggak samak itu apa. Pernah ada yang lucu enggak. Samak. Samak. Samak itu. Itu ini. Bukan. Kalau orang orang samak itu ikan. Kalau orang Sundama nya. Pemirsa pasti terang. Samak itu ya. Buat di lantai. Koperas. Ktk. Samaknya maut. Sikar. Sikar. Kalau Saudi itu ikan. Nah saya juga kalau di PT itu gini. Nah ada kejadian lucu. Pertama kali di Saudi. Malah kan. Saya. Enggak lucu sih sebenarnya. Enggak ada. Cuman saya sedihnya pas pertama. Pertama. Itu si Bapak pertama kali masuk. Udah. Udah. Pertama kan mau bikin. Mau. Periksa sehatan. Kan dilihat di paspor. Itu gimana. Gimana pertama kali sama si Bapak itu. Kerja. Dia udah. Udah nakal-nakal begitu ya. Iya. Dia. Dia bilangnya gini. Ya kamu cantik. Di paspor kamu. Biasa aja. Aslinya. Cantik gitu. Itu gimana. Iya. Tanya-tanya kami. Ih. Kurang ajar. Tapi sayangnya kan gak. Kurang-kurang. Dan orang sana itu. Yang sayangnya. Pertamanya sedih. Bener. Terjadi tanah. Sedih kan. Pertama datang bulan kuasa. Enggak tidur satu malam. Hah. Kenapa? Karena orang sana. Ternyata tidurnya siang. Kalau bulan kuasa. Waduh. Jadi. Kalau bulan kuasa itu. Malam itu. Bener-bener gak tidur. Sampai tidur. Saya sedih. Kok saya udah gini. Gitu. Gini. Kok saya gak disuruh-suruh tidur. Ternyata. Memang biasa. Menolongan. Kenapa dingin. Bener-bener itu momen. Waduh bener gak bisa di ilmu? Ih. Iya. Tapi ya bener-bener apa ya. Gitu. Saya tuh. Tapi belum pernah mohon mengeluh waktu itu. Jadi. Memang bulut dia. Jadinya cuman melewatin ya. Cuman di, ini aja. Di, Padang Harufa. Gitu. Saya main-main. Gitu Kalau itu kasian banget gue fica. Iya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa umroh atau bisa berhaji Saat bisa kena ikan Bukan untuk beribadah Kadang yang melihat itu kan perjalanannya Dari Taim misalkan jadi jeda Melihat jamnya, jam yang dimakai Ya Allah, deket banget sampai gini Bagus banget ya kan Pokoknya pas melihat gini Sabar kita kesini Walaupun cuma lewat depannya Cuma lewat sini Kita sering bolak-balik jeda Jadi kalau mau ke jeda Kita lewati Nah kalau ngelewati Kapan masuk ke situ Terima kasih banyak ya Karena temanku banyak sekali Yang dari Saudi Arabia Yang ada di Saudi Arabia Tetap semangat pokoknya Gak semua Yang sudah punya Majikannya yang baik Semoga rejekinya berkah Bisa dibawa ke Indonesia Makanya gini Ibu saya juga kan Pernah kerja di sana Di Saudi Di Saudi Waktu pulang itu semua Dibawain apa-apa Sama majikan Baik banget majikan Baik Jadi satu koper itu Eh dibawain dua koper Yang satu koper itu dibeliin Kayak perhiasan-perhiasan Semuanya Satu koper gede Satu koper lagi Dan itu gratis dari majikan Wah baiknya Tapi kalau baik-baik Jadi kalian yang punya majikan Baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Diwargin dulu Diwargin Iya Pokoknya kerjanya Kerjanya dipuasin dulu Maksudnya Sampai Sampai udah benar-benar Mampu Pulang ke Indonesia Mudah-mudahan selamat Dan disana di Saudi Yang kaburan-kaburan Atau yang bermasalah Apapun itu Ya mudah-mudahan Bisa pulang Indonesia Ya secepatnya Selamat Tidak ada halangan Apapun ya Amin Soalnya ngeri banget ya Kalau yang sudah punya masalah Apalagi ditangkep Polisi gitu ya Sudah kasihan Sudah akan aja ya Semuanya Terima kasih banyak Disini rame Ini orang Sunda Dari tadi Makan jengkol Sampai Itu jadah itu apa ya Jadah Jadah Bukan haram jadah Pemirsa Ini tek ketan Tuh Goreng ketan tuh Goreng ketan Pemirsa Tuh di sebelah sana Masih banyak tuh Pemirsa Orang-orang Karena tadi Banyak sekali Teman-teman yang datang Disini Di tempat libur Indah banget ya Disini di taman Tapi udaranya panas hari ini ya Panas banget Terima kasih banyak Tehliya Sami-sami Mudah-mudahan lah Dijadiin Pelajaran Mudah-mudahan Kita kembali Kesana Tapi untuk Umroh Untuk beribadah Begitu ya Amin Ya Allah Ya Allah Alamin Setia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita mau lanjut makan Pemirsa Karena hari ini Kita merdeka banget Hari ini Lebaran Melon Tapi enak ini Susu Melon susu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati